Teman, musim penghujan sudah tiba. Ayo, siapa yang rumahnya suka kebanjiran? Memang kadang banjir dapat menjadi hal yang menyenangkan. Tapi ingat ya teman, di masa pandemi ini kita jangan dulu bermain di luar. Apalagi di saat banjir. Karena air yang menggenang terlalu lama dapat menjadi sumber penyakit. Apalagi kalau airnya kotor dan dipenuhi sampah. Oh iya, Bolang punya cara nih untuk menjaga kesehatan di saat musim hujan dan kalau lingkungan kita terkena banjir. Pertama, kita harus mengastikan lingkungan rumah kita selalu bersih dari sampah. Sampah yang terendam air selain dapat menghambat saluran air, bisa juga mengundang bakteri dan membuat air semakin kotor. Yang kedua, pastikan kita mencuci tangan, kaki, dan menggunakan sabun sebelum masuk rumah. Ini supaya kuman atau virus yang menempel tidak ikut masuk ke dalam rumah. Dan yang penting sebisa mungkin jangan sentuh apapun ketika di luar rumah. Yang ketiga, segera ganti pakaian kita setelah dari luar. Apalagi kalau pakaian kita basah. Kalau terlalu lama pakaian kita basah bisa-bisa menyebabkan keringinan dan gatal-gatal pada kulit. Setelah itu jangan lupa ya minum rempah-rempahan hangat agar tubuh tetap sehat. Yang keempat, hindari banjir. Apalagi kalau ada luka di tubuh kita. Karena luka kecil bisa menjadi jalan masak kuman dan bakteri ke tubuh kita. Selain itu luka kecil akan sulit sembuh bahkan bisa melebar dan bengkak jika lama terkena air banjir. Itulah giat sehat selama musim hujan dan banjir ala Sibolang. Semoga teman-teman tetap sehat ya. Salam bucah petualang.